Di tutorial google sketchup kali ini saya akan coba membuatkan lagi ya mungkin ini part ketiga Yaitu bagaimana sih kita bisa ngebuat meja dan kursi dengan berbagai bentuk untuk cafe ataupun workup ya cocoknya Dan bentuknya kali ini seperti yang teman-teman lihat ya jadi ini langsung menyatu semua Gak bisa di knockdown atau dibongkar pasang seperti di tutorial sebelumnya ya Dan ini cukup mudah tapi kayunya bahannya lumayan agak tebal lah ya buka langsung google sketchup kalian Oke disini seperti biasanya seperti defaultnya kita atur dimensinya dulu kita pergi ke menu view ke animation kita ke setting disini Lalu kita ke unit pilih formatnya ini wajib dan 99% harus ke decimal ya Dan untuk ukuran satuannya terserah teman-teman nyamannya pakai apa saya memakai centimeter dan presisinya 0.0 aja ya Dan disini klik ok manusianya kita sikat aja dulu disini Dan di meja ini Meja dan kursi ini saya buat ukuran 8 orang ya jadi 2 2 2 8 Kalau teman-teman misalkan punya usaha cafe atau workup mau buat 1 orang duduknya Berarti 4 ya berhadapan berhadapan 4 Berarti nanti kursinya bisa teman-teman lebih pendekin lagi Jadi kalau kali ini 90 teman-teman bisa buat 60 ya Oke langsung aja disini saya buat dulu yang pertama yaitu rangka bawah atau tempat duduknya ya Jadi disini kita ke line disini kita atur klik disini Tarik kesana teman-teman ya atau kesini juga yang kelihatan Saya buat kali ini untuk meja tengahnya itu 90 cm ya karena 2 orang Berarti kakinya juga 90 cm saya lebih 20 cm ya Jadi 120 cm saya lebih 15 cm ya saya buat 120 cm dulu disini enter Dan jadinya seperti ini teman-teman dan saya buat ketebalan kayunya untuk yang bawah biar lebih kuat ya Saya buat 4 cm disini dan kesana 120 cm enter dan kita end point Dan saya buat tingginya 10 cm ya teman-teman ya biar agak itulah biar lebih kuat lah Terus disini kita blok aja nanti pewarnaannya belakangan ya teman-teman ya Dan kita atur kita cari sumbu tengahnya teman-teman Tadi kan 120 berarti kita buat 60 enter disini Dan tadi ketebalannya 4 cm berarti kita buat 2 cm enter dan ketemu Apa itu sikutnya ya kita rotate dengan menggunakan rotate disini Pas kesikunya teman-teman Terserah dari mana terus klik tahan tahan mouse puter tahan CTRL Klik sekali CTRL sambil diputer Sampai lurus lah dan ini udah selesai ya Dan ini untuk kakinya ya Jadi disini nanti 45 cm saya lebih 15 cm itu buat tempat duduknya ya Oke disini saya hapus dulu teman-teman Apa itu sikutnya ya Baru disini teman-teman kita buat yaitu Buat tengahnya tadi buat tempat duduknya ya Buat satu aja nanti kita bisa rotate ya teman-teman ya Nanti kita bisa rotate Jadi tengahnya itu saya buat sekitar berapa ya 14 cm ya Berarti saya tulis oh saya buat 12 cm aja Kita buat mal-malan disini ya Tadi lupa gak usah dihapus sebenarnya 2 cm Dan kita ambil dari ujung sini ke sini yaitu 6 cm Dan ujung sini ke sini 6 cm ya Baru disini kita buat aja disini Nanti kita atur Berarti ketemunya 12 cm Untuk kayunya tempat duduknya Saya buat tadi itu 10 cm per kayu ya per lonjurnya Atau untuk khusus tempat duduk Itu tadi ada 3 soft Dengan kelebihan 1 cm Berarti saya buat sekitar 33 cm Enter ya Ketebalannya seperti ini Dan dikunci seperti ini Dan seperti ini ya Dan ini untuk alasnya biar kuat yang bawah Langsung kita push aja Ngikutin ke bawahnya 10 cm Dan nanti jadinya seperti ini Biar kuat ya Kalau teman-teman mau tambahin lagi biar kuat Ya gak apa-apa sih Mungkin bisa ditambahin 1 cm ke sini Jadi nanti ukurannya 14 ya 1 cm ke kiri ya Jadi ke kiri ke kanan Oke kita hapus dulu Apa itu Malnya Baru disini kita buat Yaitu ketebalannya Dari sisi kiri Saya buat sekitar Berapa? 4 cm ya Biar kuat ya Oke Ini buat pakunya ya 4 cm Baru kita pakai len disini Disini Yang sini Ini kesini Baru kita buat Ketinggian tempat duduknya itu Saya buat sekitar 60 Tapi ini kan belum duduknya ya Saya buat 55 aja 55 enter Dan ini juga saya samakan Dan ini selesai Ini buat nanti Ditambahin Kayu-kayu per lonjurnya 10 cm Dengan Apa itu Ketebalan 4 cm ya Oke ini kita block Kita group disini Baru disini Ini kan ada 33 cm panjangnya ya Yaitu 10 cm Untuk kayu lonjurnya ada 3 Dan Kelebihannya cm Berarti disini Saya buat Yaitu 10 cm Untuk kayu pertama ya Disini Baru disini Saya buat 1 cm lagi Buat mal-malanya Biar nanti sekalian Oke yang pertama Berarti disini Kita bagi Yaitu Kita cari Tengahnya dulu disini Ini kita hapus ya Biar gak bingung ya Teman-teman ya Kita cari tengahnya Antara ini ke ini Tadi kan 14 ya Berarti kita buat 7 enter Dan ketemu Setengahnya seperti ini Kita buat Panjang kayu Yaitu 90 cm Berarti 45 cm Ke kanan Seperti ini Dan 45 cm Ke kiri Jadinya Seperti ini ya Teman-teman ya 45 cm ya Teman-teman ya Oke lalu kita Yaitu Buat Langsung aja Disini Ini 10 cm juga Ini buat 10 cm Kalau udah ketemu Mal gini Enak ya Berarti ini Kesini Ini kesini Udah 90 cm Ini kesini Ini kesini Dengan ketebalan kayunya Saya buat Berapa 3 cm aja Udah kuat ya Boleh 4 cm juga Boleh Supaya kayunya Gak siku Biar gak sakit Kita buat Agak sedikit Soft ya Sedikit agak Ya ada Lekukannya ya Jadi disini mungkin Saya buat cepat aja deh Seperti ini Dan ini Ngikutin aja ya Teman-teman ya Seperti ini Kita sikat Kalau teman-teman Mau itu Ya boleh lah Nantilah Oke ini 90 Enter Dan ini Udah agak sedikit Gak akan sakit ya Teman-teman ya Kita block Kita jadikan group ya Teman-teman ya May group Baru disini Teman-teman ini kan 1 cm ini kan Udah ada ya Berarti disini Kita double 3 kali Kita klik sekali Yang udah kita group Ambil yang ujung sini Teman-teman ya Kita arahkan kesini Ditekan CTRL sekali Arahkan kesini Baru Ditekan Ditekan X2 Kali 2 Dilepas Ditekan X2 Enter Dan dia jadi Langsung terkopi 3 Seperti ini Jadi ada jedahnya 1 cm Lalu kita boleh warnain Kalau seperti ini ya Kita warnain mungkin Wood nya Terserah teman-teman Mungkin saya memakai ini aja Wood nya Wood nya Sekali lagi Terserah teman-teman ya Oke Dan ini Kursi nya Senganggaknya Udah hampir jadi Supaya lebih kuat Jadi Pakunya nanti Bisa disejajarkan Disini teman-teman ya Disini Makanya ini Saya buat 4 cm ya Dan nanti bisa Ditambahkan dengan Penyanggah Mungkin Seperti ini ya Oke Saya buatkan penyanggahnya Saya buat sekilas aja ya Dari Sini ke sini Mungkin Saya buat Berapa ya 5 cm Terus sini ke sini Oke Seperti ini Nah ini Tidak gabung ya Oke Tidak apa-apa Kita buat lagi Ini kita hapus dulu Teman-teman Pasin aja Siku nya Jadi disini Jadi disini Kita buat Mungkin Segini ya Terus disini 5 cm Ini belum 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 nyatu ya Teman-teman ya Gak apa-apa Kita tambahin aja Dan dia biar nyatu ya Teman-teman ya Oh Berarti sebenarnya Maaf 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 Kita dari Belakang aja Kita ukur ya Teman-teman ya Dari Mungkin Yang ini Malnya kita hapus dulu Dari atas Dari ujung sini Masuk ke dalam Mungkin Biar gak ganggu duduk ya Saya buat sekitar 15 cm Disini Dan lalu disini Turunnya Mungkin 25 cm Seperti ini Baru kita buat Dari ujung sini Teman-teman Kita ke ujung sini Mungkin Saya buat 5 cm ya Oke Seperti ini Dan ini Udah kegabung Seperti ini ya Teman-teman ya Jadi langsung Kita push Paskan disini Dan kita warnain Oke Kita group Make group disini Baru kita duplikat Disampingnya ya Teman-teman ya Ini Tahan seperti ini Tahan CTRL sekali Klik CTRL sekali Baru ini klik kanan Bisa flip along Kita mirror ya Ke group Red Dan dia udah kebalik Dan kita tinggal Geser seperti ini Dan ini kita tinggal Warnain Dan satu kursi Udah jadi Gimana cara Ngoping ya Kita hapus Kita hapus dulu Disini Biar gak itu Biar gak ngeganggu ya Teman-teman ya Biar cepet Jadi disini Kita copy kesini Ini kita warnain aja Biar Enak juga Disini kita Belum ini ya Kita Undurin dulu Disini mundurin Nah Seperti ini ya Jadi sebelum kita Ngopi kesini Kita lihat dulu Jarak Dari ujung yang kita Copy ini Kesini Itu 120 Berarti kita harus Ini 120 Dan ketebalannya Ini Teman-teman Ini kan 30 cm Ketebalan ininya 33 cm Berarti kalau 120 tambah 33 153 Berarti cara Ngopinya Ini ambil Ujung siku yang depan Ya teman-teman Tarik Tekan CTRL Satu kali Ditulis Jangan dilepas Mouse nya Belum dilepas ya 153 Enter Dan dia udah ter copy Seperti ini Oh sebelum Maaf Ini kita block dulu Semuanya Maaf Make group Ulangin lagi Seperti yang tadi Ambil ujungnya ini Tahan mouse nya Jangan di Jangan dilepas dulu Tekan CTRL ya Tulis 153 Enter Dan dia udah ter copy Seperti ini ya Teman-teman Ingat Seperti ini Baru kita Klik dua-duanya Tahan CTRL Kita cari Tengah nya dulu Kita buat lagi Disini Yaitu Sebentar Kita ambil Tengah nya lagi Yaitu 2 cm Seperti ini Kita akan ketemu Tengah nih Berarti kita bisa Merute Seperti ini Klik ini Ambil dari sini Kita putar Teman-teman lihat ya Saya jauhin Putar Sampai Bunyi gini Tekan CTRL Satu kali Dan dia udah ter copy Pas sekali Kita tinggal buat Meja tengah Dan ini Teman-teman Nanti Ini buat dua orang ya Satu Duduk disini Jadi nanti ada Delapan Kita tinggal buat Meja tengah nya Gimana caranya Cukup mudah Kita buat Tengah nya Biar Karena ini Mejanya Jarang gak ada Untuk rangkah Penahannya Jadi saya buat Kotak yang Tengah Penyangga nya Atau Kaki pusatnya Itu besar ya Mungkin 14 cm Jadi ini udah terambil As nya Berarti Saya buat 7 cm Ke kanan 7 cm Ke kiri Boleh lebih besar lagi Boleh terserah Teman-teman Kalau pengen kuat 7 cm Ke bawah 7 cm Ke atas Disini Kesamping Dan ini udah ketemu ya Teman-teman ya Bisa lihat Baru kita Apa itu Dengan rectangle Disini Dan Seperti ini Kita push ke bawah Dulu Disini Dipasin ke tanah Tebalnya Baru kita ambil Ke atas Yaitu Sekitar tingginya 85 cm Oke Segini Lebih tinggi Sedikit Dari meja Teman-teman Seperti ini Karena nanti Kayu mejanya Juga sekitar 8 cm Boleh ditambahin Boleh Tapi disini Udah cukup Kita blok Semua Kita warnai Langsung Sekaligus Baru kita klik Back group Dan dia Seperti ini Baru kita buat Yaitu Ukuran mejanya Tadi kan Saya bilang 90 cm Oke Biar lebih pas Kita cari Tengahnya Disini Ini kan 14 ya 7 Enter 7 ke atas Enter Dan dia Udah terjadi Porosnya Kita hapus Dulu Yang bawa Dulu Ini Seleksinya Saya hapus Saya hapus Biar gak Bingung Teman-teman Disini Oke Kita tinggal Atasnya Ini buat Meja Berarti Kita Kalau udah Ketemu Asnya Berarti kan 90 cm Berarti kita Ambil Kesini Ke kanan 45 cm Kita ambil Setengahnya Ke kiri Juga 45 cm Enter Baru Disini Juga Ke bawah 45 cm Dan Kesamping Kiri Sana 45 cm Dan ini Udah Ketemu Kita Tinggal Buat Rectangle Seperti Ini Dan Mejanya Udah Jadi Kita Buat Ketebalannya 8 cm Seperti Ini Baru Kita Offset Kita Masukkan Nanti Di Tengah Ini Pasangan Kayu Selebar 6 cm Atau 8 cm 10 cm Terserah Kita Offset Ketebalan Kayunya Mungkin 3 cm Seperti Ini Baru Kita Push Ke bawah 3 cm Seperti Ini Dan Dia Kayak Kayak Seperti Lubang Karena Di Tengah Ini Kotak Aja Boleh Misalkan Kotak Gini Aja Juga Teman Teman Boleh Ini Udah Selesai Sebenernya Kalau Ditambahin Kayu Kayu Seperti Ini Saya Pastikan Saya Dipush Dulu Ke Bawa 3 cm Baru Kita Blok Semuanya Disini Kita Klik Make Group Baru Kita Hapus Kita Lihat Disini Ini Kan Ada Berapa Berapa Berarti Sisanya Ukurannya Ada 84 Kalau Dibagi 6 Saya Buat Lebarnya 6 cm Berarti Ada Sekitar Berapa 14 Berarti Disini Saya Buat 6 cm Kayunya Seperti Ini Baru Kita Buat Rectangle Disini Buat Rectangle Dari Ujung Bawah Ke Ujung Sini Baru Kita Push 3 cm Seperti Ini Seperti Ini Boleh Lebih 1 cm Seperti 1 cm Supaya Tidak Lancip Kita Bisa Kasih Lengkungan Kesini Lengkungan To Up Point Seperti Ini Ini Harusnya Ungu Kita Buat 1 cm Lagi 1 Dan Disini 1 Biar Proposional Kenal Aja Saya Buat Cepet Cepet Tadi Oke Disini Seperti Ini Sampai Dia Biru Disini Juga Sampai Dia Biru Baru Kita Push Tadi Kan 84 Kita Push Kesana Sambil Ditahan Mouse Kita Tulis Di Keyboard 84 Enter Disini Juga 84 Enter Dan Ini Biar Nggak Nyakitin Di Ujung Biar Dibuat Seperti Ini Kita Klik 3x Kita Klik Migroup Kita Warnain Aja Sekalian Semuanya Dan Ini Kita Tinggal Copy Berarti 84 Dibagi 6 Ini Ketebalan Lebar Kayunya 6 Berarti Ada 14 Berarti Dempet Dempet Berarti Disini Teman Teman Saya Ajarkan Kita Copy Disini Seperti Ini Tulis Ditahan CTRL Satu Kali Ini Kan Tadi 6 Berarti Kalau Seperti Ini Jangan Dilepas Dulu Tulis 12 2 Kali 12 Enter Berarti Ini Kan Renggang Berarti Harusnya Berarti Ditulis 6 cm Berarti Disini Kita Sebentar Ambil Yang Dari Ujung Sini Kita Geser Teken CTRL Satu Kali Teken 6 Enter Baru Dilepas Mouse Sebelum Diklik Yang Lain Sampai Sudah Dilepas Teken X Pada Keyboard Tulis 13 Kali Dan Dia Udah Jadi Terkopi 13 Dengan Ukuran Yang Pas Dan Sengangganya Udah Jadi Cukup Mudah Jadi Seperti Ini Bentuknya Dan Nanti Ini Bisa Dikasih Penyanggah Disini Terserah Teman Teman Kalau Emang Pengen Belum Kuat Nanti Boleh Dikasih Penyanggah Di Baw Mejanya Oke Seperti Itu Buat Teman Teman Yang Punya Kaffi Bisa Produksi Meja Berupa Kayu Semua Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi